Halo Cez Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Edy Kusuman Ingrat Nah Karena kemarin-kemarin Kita sudah jarang bikin video Hari ini Sekarang kita bikin video Cuman jalan-jalan saja Aneh sepeda Nah sekarang ini Kita berada di depan Matos Malyuton Square Dimana mule ini yang sangat fenomenal Mule ini Banyak Bahkan se-Indonesia juga tau kalau Ini sangat fenomenal Kenapa sangat fenomenal Ya Cari Tommy sendiri Cari saja Matos Ini kita sudah mulai capek Karena ini sepeda harus digoling terus Digoling Tidak mau jalan sendiri Nah sekarang kita sudah Berada di anjingan Pantai Manakara Ini anjingan yang sangat fenomenal Yang banyak orang foto-foto Dan nanti kita akan singgah disana Untuk foto-foto juga Oke teman-teman Sekarang kita sudah berada di Pantai Manakara Kita mau jalan-jalan ke dalam Tapi kita simpan sepeda dulu Kita simpan sepedanya di atas Supaya tidak jauh-jauh lagi dicari Nanti hilang Kita simpan sepedanya di sini dulu ya Ini adalah gunanya tiang Untuk simpan sepeda Oke teman-teman Sekarang kita mau Pergi ke situ Kesana Itu adalah Namanya gong perdamaian Meskipun kita sudah damai Tetap dipasang gongnya ya Nanti Batal perdamaian Ini ada nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Ini Gong perdamaian Mesantara Disini banyak Apa ya Banyak terlepas Bukan-bukan Disini banyak Gambar Gambar logo-logo Kabupaten Yang ada di Indonesia Dan disini Logo-logo provinsinya Dan disini Agamanya Dan di tengah-tengah Nusantaranya Nah disini Banyak terlepas Karena Kacaki tangannya orang Sudah terlepas Kalau ada nunu bagus Nah Buka Nah kasih rusak Nggak tahu Mitu orang Kenapa tangannya Kacak sekali Sudah banyak terlepas Ini Mih Ini oknum-oknum Kacak sekali tangannya Nah Oke Kita lanjut lagi Lihat-lihat ini Ada banyak nama-nama Ada Mamuju Ada Tepalang Ada Kalumpang Ada Pasang kayu Ya ini pasang kayu dulu Berada di kabupaten Mamuju Tapi dia sudah Pindah kabupaten Oke Bikin kabupaten sendiri Dan juga Ada Budong-budong Oke Nah Di sana Ada pantai Tulisan Pantai Manakara Nanti kita akan Kesana Nah disini ada Panggung Ini rencananya Ini akan diadakan Hari ulang tahun Mamuju Yang ke-478 Karena Bulantunya sudah semakin mendekat Jadi panggungnya sudah semakin Merapat ya Nah ini ada Kapal Ini ada Sandek Dulunya ini Dia memiliki layar Tapi Sekarang Layarnya sudah Hilang Karena Angin kencan Dan ombat Yang deras Jadi layarnya Lepas Dan tidak diperbaiki Padahal bagus Tidak diperbaiki Kenapa diperbaiki Karena Tidak tahu Juga Nah ini ada Tulisan Pantai Manakara Ini tulisan Pantai Manakara Dekatan dengan Rahunya Nah disana itu Adalah Pulau Karampuang Salah satu pulau Yang ada di Kabupaten Mamuju Dan dia berpenghuni Ada penghuninya Manusia Itu Pulau Karampuang Lumayan Kalau kesana Kita naik Perahu Bisa sampai 30 menit Tapi kalau Perahunya kencang Bisa sampai 20 menit Nah selain Pantai Manakara ini Selain Ditempat Untuk Jogging Tempat Senam Juga Ditempati Berenang Lihat Disitu Banyak orang Berenang Oke Di sana itu Orang-orang Berenang Lumayan banyak Kalau pagi-pagi Kita akan melihat Orang-orang Berenangnya Titul Dan disini juga salah satu Keunikan Pantai Manakara itu Yalah balon hiasnya Nah kita bisa lihat Balon hiasnya Balon lampu hias ini Sudah hancur-hancur Karena tangannya anak-anak memuju Bukan anak-anak memuju sih Tapi beberapa Okunum-okunum yang kaca tangannya Karena tiap bisa Kita lihat bagus daerahnya Ada dikasihkan hiasan-hiasan Nah kaca-kaca lagi Kenapa ini tuh Oke tadi stiker-stiker Nah bukai Lampu-lampu nancurkan Nah itu apamun Oke sekarang kita lihat disana Ada tulisan Mamuju Siti Itu berada di Kelapa 7 Oke Mamuju Siti Ya itu dia Mamuju Siti Siti Semilikiti Kayak nama teman saya Dan kita tidak bisa kayak Mamuju Siti Karena Mamuju Siti nya agak jauh Jadi kita pergi ke Nawacita Ini Nawacita Ya Punya Punya banyak keopatan ya Karena Pak Jokowi Membuat Nawacita Terima kasih Oke, ini adalah Nawacita Oh iya Masih ada lagi Payung Nah ini payung Yang biasanya banyak di Arab Sekarang ada juga di Momuju Payung ini ya gunanya untuk berteduh Walaupun Tidak berteduh sekali Oke, kita bisa lihat payungnya Sudah robek Oke, tadi yang disana itu tempatnya orang mandi-mandi Orang yang disana mau mandi-mandi Ini dia, payung Payung ini berfungsi jika orang-orang lagi kepanasan ya Bukan lagi hujanan Kalau lagi hujanan ini pasti kena air Ini sudah lihat ada bocor Karena digunakan untuk Ya, saya colokkan Oke Itu juga banyak yang bocor Nah, kenapa ada payung yang bocor-bocor ya Tadi kita sudah melihat banyak stiker yang lepas Sudah itu banyak Eh, hampir semua Lampu hias itu pecah-pecah Dan juga sekarang kita melihat Banyak robek-robek ini payung Oke, ces Karena poti mungkin review Banyak sekali yang mau direview di pantai mana karena ini Belum pelanggan itu kalau Car Free Day Orang senam Itu yang mau direview Tapi sekarang tidak ada Karena ini Bukan hari Minggu ya Oke, teman-teman Karena kita sudah poti Jadi mungkin video kita sampai disini saja Jangan lupa Like, comment, dan subscribe videonya Untuk melihat video-video selanjutnya Oke, teman-teman Sampai jumpa dan Assalamualaikum